Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Jika Zhang Chun Hua sekarang memilih untuk meninggalkan desa dan pergi ke kota besar, nasibnya akan berubah. Memutuskan nasib manusia harus menjadi pilihan. Tidak peduli apa nama Zhang Chun Hua diubah, jika dia memilih untuk tetap sama dan terus bekerja di desa, dia akan tetap menjadi wanita petani, dan dia akan selalu seperti itu. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Zhang Chun Hua mengerutkan kening dan bingung, karena namanya tidak dapat diubah, apakah boleh mengambil nama tanpa pandang bulu. Menghadapi klaim Zhang Chun Hua, Zhu Heng Yu dengan tegas membantahnya. Nama tidak mengubah nasib seseorang, tetapi tidak berarti. Nama yang bagus dapat membuat Anda berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit di bidang tertentu. Nama yang buruk akan menyebabkan Anda menabrak dinding di mana-mana, dengan sedikit usaha. Misalnya, seseorang bernama Zhang Gozan. Tidak peduli apa industri Anda itu sebenarnya tidak cocok. Tidak masalah untuk menjadi nama panggilan. Menjadi nama panggilan adalah terlalu banyak ketidaknyamanan. Karena itu, bagi seseorang, pilihan menentukan nasibnya, dan nama yang cocok dapat membuat jalan hidupnya lebih mulus. Ini hanya untuk menganalisa dari penampilan nama. Jika Anda menggabungkan delapan karakter ulang tahun, semuanya menjadi lebih rumit. Mendengarkan kata-kata Zhu Heng Yu, Zhang Chun Hua menganggup dalam-dalam. Yang membuat Zhang Chun Hua paling menarik adalah, dari kata-kata Zhu Heng Yu, dia menemukan bahwa takdirnya dapat diubah. Dan ingin mengubah nasib Anda sendiri sangat sederhana. Pilih, betul sekali. Harus memilih. Menjadi apa, nasib seperti apa yang akan terjadi, sepenuhnya tergantung pada pilihan Anda. Namun, pilihan tidak cukup. Anda harus memiliki nama yang cocok dengan pilihan Anda. Dengan suara gemetar, Zhang Chun Hua ragu-ragu dan berkata, jika, sekarang saya bertekad untuk menjadi istri penyihir duniawi dan menjadi ratu ibu pertiwi, apakah menurut Anda, saya, bisakah saya melakukannya? Melihat Zhang Chun Hua yang terdiam, Zhu Heng Yu benar-benar tidak berharap kata-katanya tidak hanya menginspirasi ambisi Nir, tetapi bahkan Zhang Chun Hua juga terinspirasi oleh ambisi yang membara. Namun, meskipun itu adalah ibu dan anak perempuannya, Zhang Chun Hua, dia dengan sepenuh hati ingin terikat pada penyihir duniawi dan menjadi ratu dunia ibu. Dan Nir, meskipun dia belum mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia tidak ingin bergantung pada kekuatan orang lain. Dia hanya berharap untuk melihat dunia lebih banyak, dan berharap hidupnya bisa lebih mengasyikan. Memandang Zhang Chun Hua yang terdiam, Zhu Heng Yu berkata, selama kamu berani memilih dan secara aktif bekerja untuk itu, tidak ada yang benar-benar mustahil di dunia ini. Apakah menikah dengan pahlawan atau ratu dunia ibu, semuanya mungkin. Namun, semuanya hanya mungkin, belum tentu berhasil. Di dunia ini, jika Anda tidak bekerja keras, Anda akan berhasil. Dalam kebanyakan kasus, hasil kerja keras hanya untuk membuat Anda menyadari kekejaman realitas. Bisakah kamu benar-benar memenuhi keinginanmu? Aku tidak bisa memberitahumu. Hanya bisa dikatakan bahwa semuanya memiliki peluang. Meski sekarang, Zhang Chun Hua hanyalah seorang wanita petani biasa. Tapi dia juga muda, dan dia dulu cantik. Dia juga pernah menjadi gadis berusia 28 tahun, Huai Chun Jia. Di era mimpi puitis Huai Chun, dia juga merindukan dan memimpikannya masa depannya. Meskipun, semua harapan dan ilusi sekarang rusak. Tetapi tidak ada keraguan. Semua kerinduan yang baik telah ada. Mengamati diri saya menjadi gelap oleh matahari, bahkan dengan kulit berkerut dan berkerut. Melihat pinggang dan anggota tubuhnya yang tebal. Apakah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpinya? Di antara agitasi batin, Zhang Chun Hua berdebar dan berlutut di tanah. Menghadapi Zhu Hanyu, Zhang Chun Hua membungku dalam-dalam. Zhu Hanyu tidak berhenti. Sebenarnya, apa yang diminta Zhang Chun Hua sangat sulit bahkan untuk Zhu Hanyu. Jika Anda berhutang ke bubur pihak lain. Bahkan jika pihak lain mengambil gunung emas dan yinsan keluar, dia tidak bisa mengabaikannya. Tapi sekarang, meskipun Zhu Hanyu hanya memiliki satu kali makan, dia masih ingin membayarnya kembali, dan dia sudah makan makanan itu. Yang paling penting adalah, bagi Zhu Hanyu, anugerah nasi bubur ini kemungkinan besar adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Ini membuat Zhu Hanyu bahkan tidak bisa menolak, bahkan jika dia malu. Sialan, kamu bangun. Tetapi Zhang Chun Hua menolak untuk bangun, dan mengetuk kepalanya seperti bawang putih, dan berkata di mulutnya pada saat bersamaan, bagaimanapun, tolong bantu Tuan Chun Hua. Chun Hua benar-benar tidak ingin menghabiskan seumur hidup untuk ini. Bahkan jika para wanita adalah budak, mereka akan membayar orang dewasa. Kamu bangun duluan, kalau tidak bagaimana aku bisa membantumu. Zhang Chun Hua menolak untuk bangun. Meskipun dia meluruskan tubuh bagian atasnya, dia berlutut dengan hormat di depan Zhu Hanyu. Melihat Nir di sebelahnya, dia duduk di sana dengan wajah kosong. Zhang Chun Hua mengulurkan tangannya dan menarik Nir, berlutut di sana bersama dirinya sendiri. Zhu Hanyu menjadi terdiam. Meskipun bunga musim semi ini hanya seorang wanita petani, Zhu Hanyu menemukan bahwa meskipun bunga musim semi ini tidak terlalu luas, dia tidak tahu beberapa karakter besar. Namun, di dalam hatinya, dia sangat menentukan. Jangan berpikir bahwa seorang wanita petani haruslah vulgar dan tidak memiliki kemampuan. Apa yang kurang dari mereka mungkin hanya menjadi peluang. Pikirkan baik-baik, apakah bunga musim semi ini sesederhana itu? Sebagai seorang wanita, keberaniannya luar biasa. Berani memanggil pria yang kuat dan kuat secara langsung untuk makan di rumah. Bahkan jika Zhu Hanyu tidak tahu tentangnya, jangan lupa, dia masih memiliki anak perempuan yang cantik. Karena itu, Zhang Chun Hua tidak hanya berani dan berani. Lebih penting lagi, dia juga sangat visioner. Setelah keputusan dibuat, itu akan segera dimasukkan ke dalam tindakan, yang dapat dikatakan menentukan. Jika kepribadian seperti itu digantikan oleh seorang pria, maka itu jelas merupakan generasi yang kuat. Jangan berpikir Zhang Chun Hua bodoh. Sebelum makan, mereka tidak mengatakan apa-apa. Baru setelah Zhu Hanyu makan dan memuaskan kebaikannya, akhirnya dia meminta bantuan. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika Zhu Hanyu berhutang sangat sedikit, bahkan jika dia bertanya terlalu banyak, Zhu Hanyu benar-benar tidak dapat menolak ekspor. Lagi pula, kesibukan semacam ini, Zhu Hanyu bermanfaat dan hemat biaya, dan tidak mengharuskan Zhu Hanyu benar-benar menghabiskan uang. Ini hanya seorang wanita petani yang tidak memiliki budaya dan tidak tahu beberapa karakter. Sulit membayangkan akan menjadi seperti apa dia nantinya setelah dia menguasai pengetahuan budaya dan bahkan menguasai buku-buku perang dan strategi perang. Memikirkan hal ini, Zhu Hanyu tiba-tiba menjadi tertarik. Sekarang Anda telah menerima bantuan dari bubur beras pihak lain, lakukan yang terbaik untuk membantu anak yatim dan janda. Zhu Hanyu juga ingin tahu masa depan seperti apa yang dimiliki sepasang anak yatim dan janda ini di bawah bimbingannya. Oke, ayo kita selesaikan urusan nir dulu, tolong laporkan bazi kamu dulu. Zhang Chun Hua tidak berani mengabaikannya, dan segera melaporkan hari ulang tahunnya. Zhu Hanyu menutup matanya dalam diam dan dengan cepat mencubit. Saya benar-benar tidak berharap bahwa zona persiapan ini benar-benar mampu keluar dalam jumlah besar. Jangan melihatnya sekarang, Zhang Chun Hua sudah melarat sampai ekstrim. Namun, leluhur Zhang Chun Hua tidak sederhana sama sekali. Nenek moyang Zhang Chun Hua pernah menjadi kaisar lama klan iblis. Entah itu identitas dan status atau kekuatan dan kekuatan itu jauh lebih baik daripada tiga kaisar iblis emas yang mati di tangan Zhu Hanyu. Sangat disayangkan bahwa nenek moyang Zhang Chun Hua meninggal di medan perang yang runtuh 10 juta tahun yang lalu. Hari ini, Zhang Chun Hua telah jatuh ke tingkat masyarakat terendah dan tidak ada jejak kaisar iblis. Antara penghitungan cepat, akhirnya, Zhu Hanyu berhenti menghitung dan perlahan membuka matanya. Zhu Hanyu berkata, jika Anda ingin mewujudkan impian Anda, Anda harus mengubah nama Anda. Namaku sepertinya tidak ada yang berubah. Pertama-tama, nama keluarga Zhang Chun Hua tidak dapat diubah. Kedua, karakter Chun mewakili senioritasnya, dan itu tidak dapat diubah. Satu-satunya hal yang dapat diubah adalah kata bunga ini. Namun, kata bunga ini, tetapi nama yang diberikan ayahnya, berarti bunga kecil yang mekar di musim semi. Kata bunga ini hampir merupakan satu-satunya kekayaan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Jika tidak perlu, Zhang Chun Hua masih tidak ingin mengubahnya. Berpikir, Zhu Hanyu berkata, karena kamu bersikeras, maka kami hanya mengubah kata, bukan suara, atau artinya, bagaimana menurutmu. Hanya mengubah karakter, bukan suara dan artinya. Zhang Chun Hua tiba-tiba tampak kosong. Bagaimana ini bisa diubah? Melihat ekspresi bingung Zhang Chun Hua, Zhu Hanyu berkata, apakah kamu tidak ingin ibu menjadi dunia? Di musim semi, bagaimana bunga kecil bisa menjadi ibu di dunia? Karena itu, Chun Hua diubah menjadi Chun Hua menjadi layak. Bunga musim semi, bunga kecil yang mekar di musim semi. Chun Hua mengacu pada semua bunga yang mekar di musim semi. Misalnya, Chun Hua Kyusi berarti bunga mekar di musim semi dan buah-buahan diproduksi di musim gugur. Bunga-bunga dan buah-buahan di sini merujuk pada semua bunga musim semi dan semua buah musim gugur. Zhang Chun Hua, berubah menjadi Zhang Chun Hua, semuanya sangat berbeda. Pengucapannya tidak berubah, dan artinya juga bunga di musim semi. Dalam arti harfiah, itu sebenarnya hanya cara kecil. Yang paling penting adalah bahwa setelah mengubah nama ini, kehidupan Zhang Chun Hua akan disublimasikan dalam arti tertentu. Hanya dengan cara ini, dia memiliki kesempatan untuk menjadi istri pahlawan. Hanya dengan cara ini memungkinkan baginya untuk menjadi ratu dunia ibu. Zhang Chun Hua, Zhang Chun Hua. Bergumam mengomel kedua nama ini, mata Zhang Chun Hua secara bertahap menyala. Meskipun pendekatan Zhu Heng Yu mengubah namanya itu tidak berubah. Bagaimanapun, ayah Zhang Chun Hua sebenarnya adalah seorang penduduk desa yang tidak tahu karakternya. Ketika saya pertama kali memberi nama Zhang Chun Hua, saya mengambilnya secara acak. Zhang Chun Hua mengingatnya dengan jelas. Ketika ayah memanggilnya, itu sangat jelas. Namanya Zhang Chun Hua, bunga di musim semi. Apakah itu bunga atau bunga? Tidak mengatakan. Meskipun tidak ada budaya, Zhang Chun Hua harus mengakui bahwa setelah mengubah karakter bunga menjadi karakter Cina, gambar seluruh nama persis sama. Zhang Chun Hua, setelah mendengarnya, merasa bahwa itu adalah bunga kecil yang rendah hati di musim semi. Terutama ketika datang dengan aksen lokal, mudah salah dibaca sebagai Zhang Chun Hua. Nama seperti itu, apakah itu gambar atau pola, benar-benar terlalu kecil. Dan Zhang Chun Hua, itu penuh dengan nama Chun Zihuakai. Segera setelah saya mendengar namanya, mudah untuk membayangkan pemandangan indah bunga yang mekar dan mekar di musim semi. Dapat dikatakan bahwa cuacanya sangat luas, dan polanya sangat luas. Tapi, Zhang Chun Hua, oh tidak, dari saat ini, dia sudah menjadi Zhang Chun Hua. Zhang Chun Hua tahu bahwa dia ingin benar-benar mewujudkan mimpinya menjadi seorang gadis. Mengubah nama saja sama sekali tidak cukup. Untuk menjadi pahlawan yang layak menjadi makhluk, ia harus memiliki bakat dan pengetahuan yang sesuai. Kalau tidak, tidak ada bahasa umum. Pahlawan besar, pahlawan besar, bagaimana bisa menikahinya. Tapi dari mana belajar dan wawasan ini berasal. Berpikir antara, mata mengkilap Zhang Chun Hua tidak bisa tidak jatuh pada Zhu Heng Yu. Melihat kedua wanita itu menatap diri mereka sendiri dengan mata yang cerah, Zhu Heng Yu tidak bisa menahan tawa. Nasib manusia sebenarnya sangat mudah diubah, itu hanya pertanyaan pilihan ganda. Bahkan, seorang pria dapat memilih untuk menjadi seorang wanita. Seorang wanita juga bisa memilih untuk menjadi pria. Bahkan kemarahan seperti itu masih bisa dicapai. Belum lagi membuat pilihan sederhana untuk mengubah nasib Anda sendiri. Seseorang, yang hidup di dunia ini, selalu dapat bertahan hidup. Adapun cara hidup dan nasib seperti apa yang Anda miliki, semuanya ada dalam pilihan Anda. Tapi, tidak semua orang memiliki semua opsi. Pilihan semua orang terbatas. Yang membatasi pilihan Anda adalah pengetahuan yang Anda miliki. Dan pengetahuan dapat menurunkan teknologi, kahlian, dan hal lainnya. Pilihan dapat mengubah takdir, tetapi pengetahuanlah yang menentukan luasnya takdir. Karena itu, apakah itu Zhang Chun Hua atau Nir? Cara terbaik dan satu-satunya untuk mengubah nasib Anda dan mewujudkan impian Anda adalah belajar. Tidak bijaksana dan tidak realistis untuk menaruh harapan pada orang lain. Bahkan orang tua Anda hanya dapat membantu Anda untuk sementara waktu, bukan untuk Anda, apalagi orang lain. Mendengarkan komentar pasien Zhu Heng Yu, Zhang Chun Hua dan Nir tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan yang tiba-tiba. Zhu Heng Yu secara langsung menunjukkan masalah intinya. Jika Anda ingin menguasai pengetahuan dan memiliki pengetahuan, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri, bukan orang lain. Memiliki pemikiran seperti ini sangat berbahaya. Saya tidak tahu bagaimana harus bekerja keras, dan saya selalu berharap orang lain menarik diri saya, itu hanya orang bodoh yang sedang menunggu kelinci. Pembelajaran nyata tidak pernah diajarkan, tetapi dipelajari dan dipelajari oleh diri sendiri. Tapi, Nir dan aku buta huruf, bagaimana kamu membaca buku? Buta huruf. Setelah merenung sebentar, Zhu Heng Yu berkata dengan malu, awalnya, aku bisa mengajarimu melek huruf, tapi aku di sini dan tidak akan tinggal terlalu lama. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Zhang Chun Hua dan Nir tidak bisa tidak menunjukkan kekecewaan. Tidak ada hubungan absolut antara mengajar dan belajar. Semakin cerah orang yang tidak mengajar, semakin cepat orang tersebut belajar. Itu semua tergantung pada individu. Yang disebut kayu lapuk tidak bisa diukir, dan dinding kotorannya tidak bisa ternoda. Jika bukan karena materi itu, tidak peduli seberapa pintar gurunya, tidak mungkin untuk mengajar mereka dalam waktu singkat. Dia bertanya pada dirinya sendiri, Zhang Chun Hua mengaku bahwa dia hanya seorang wanita petani vulgar. Nir tidak lebih dari desa pegunungan terpencil, tidak pernah melihat gadis kayu bakar itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengajar dua potong kayu mati ini sebelum mereka dapat belajar mengenali kata-kata. Tiga tahun, lima tahun, ini masih sepuluh tahun. Dan sejujurnya, meskipun Zhu Heng Yu telah memakan makanan mereka, mereka tidak dapat mengatakan bahwa setelah memakan makananmu, mereka akan terus membayar. Zhu Heng Yu telah mengubah namanya untuk Zhang Chun Hua. Ini saja dianggap sebagai rahmat dari air yang menetes, dan Yong Kuan telah melaporkannya. Jika orang mengatakan bahwa mereka memakan nasi hijau untuk Anda, itu akan berlebihan untuk mengajar mereka beberapa tahun. Tidak peduli dunia mana, tidak ada alasan seperti itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, jika Anda tidak belajar membaca, Anda tidak bisa membaca. Tanpa membaca, Anda tidak dapat memperoleh pengetahuan. Tanpa pengetahuan, Anda tidak dapat memiliki lebih banyak pilihan. Akibatnya, impian Zhang Chun Hua secara alami tidak akan pernah terwujud. Melihat Zhang Chun Hua dan Nir ekspresi putus asa. Dalam hati Zhu Heng Yu, dia tidak tahan. Tidak mungkin, Zhu Heng Yu bukan orang jahat. Di pundaknya, dia menentang naik turunnya ratusan juta orang. Bagaimanapun, dia tidak pernah bisa menunda waktu di sini untuk ibu dan putrinya. Pada kesempatan belas kasihan rahasia Zhu Heng Yu. Nir, yang telah berdiri di pinggir dan tidak pernah berbicara, berkata dengan tegas, karena kamu ingin mengubah nasibmu, kamu harus membuat pilihan, bukan. Pilih, melihat kosong pada Nir, Zhang Chun Hua jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Nir. Kita bisa mengubah properti penjual, lalu membawa uang dan makanan, dan mengikuti ini, anak ini, di jalan bersama. Anak ini, mendengar kata-kata Nir, Zhu Heng Yu tiba-tiba tampak terpana. Maksud kamu apa? Apakah Nir ini memanggilnya putranya? Secara umum, hanya generasi yang lebih muda yang dipanggil oleh putra dan putri. Dengan identitas dan status usia, dan pengalaman Zhu Heng Yu. Ken menyebut Zhang Chun Hua kakak perempuan itu semua karena permintaan, dan pihak lain baik padanya. Kalau tidak, dengan identitas dan status Zhu Heng Yu, yang pantas menjadi kakak perempuannya. Berbicara dengan rekan-rekan Zhang Chun Hua ini sudah liar. Tapi sekarang, Nir ini, bahkan ingin memiliki hubungan dengan teman-temannya ini. Jelas ekspresi terkejut Zhu Heng Yu diperhatikan oleh Zhang Chun Hua. Menariklah Nir dengan ringan, Zhang Chun Hua berkata, bocah ini, mengapa berbicara omong kosong, harus disebut paman. Paman, dengan curiga, dia memiringkan kepalanya, Nir menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, dari penampilan saja ini adalah adik lelaki. Umurnya seharusnya tidak lebih dari beberapa tahun lebih tua dariku. Senyum pahit Zhang Chun Hua, bahkan jika dia melihat dari luar, dia tidak lebih dari beberapa tahun lebih tua dari Zhu Heng Yu. Zhang Chun Hua terlihat tua, seperti wanita parubaya berusia 40-an atau 50-an. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya akibat angin dan matahari, angin dan hujan. Usia sebenarnya Zhang Chun Hua baru berusia awal 30-an. Ada pun Zhu Heng Yu, jika Anda melihatnya dari luar, itu terlihat seperti seorang pemuda yang tampan dan berumur 20-an. Dari perspektif Nir dan Zhang Chun Hua, Zhu Heng Yu 7 atau 8 tahun lebih tua dari Nir dan 7 atau 8 tahun lebih muda dari Zhang Chun Hua. Karena itu, Zhu Heng Yu memanggil suster Zhang Chun Hua, tidak ada masalah sama sekali. Dan Nir memanggil Zhu Heng Yu seorang adik laki-laki, dan tidak ada masalah. Jika Anda baru berusia 7 atau 8 tahun, ketiganya sebenarnya dapat dianggap sebagai generasi yang sama. Yang bisa disalahkan, hanya bisa menyalahkan Zhang Chun Hua lahir di desa pegunungan terpencil, gadis-gadis di sini, menikah sangat dini. Di bawah kondisi pernikahan dini dan kelahiran dini, situasi hari ini terbentuk. Senyum canggung. Kamu tidak bisa memanggil adik laki-lakinya, itu harus disebut paman, kalau tidak bukankah itu junior? Saya tidak. Nir dengan keras kepala dan keras kepala mengangkat kepalanya dan dengan tegas menolak kata-kata ibunya. Melihat Nir melakukan ini, Zhang Chun Hua tidak bisa tidak terkejut. Anak-anak dari keluarga miskin telah lama menjadi tuan. Nir selalu sangat bijaksana, sangat patuh, dan tidak pernah berbicara kembali. Tapi hari ini, sekarang. Dia begitu keras kepala, sangat keras kepala, begitu tegas, bahkan tegas, dia menolak permintaannya. Sementara Zhang Chun Hua memandang Nir tertegun. Nir menggunakan sisa-sisa cahaya matanya untuk diam-diam melihat Zhuheng Yu. Apakah pilihan menentukan nasib? Kemudian, dalam nasib yang dia pilih, dia hanya bisa menjadi adik laki-laki, bukan paman. Jangan melihat usia muda Nir, tetapi tetap saja kalimat itu, anak-anak dari keluarga miskin telah berkuasa. Sekarang kematangan psikologis Nir tidak kurang daripada gadis-gadis berusia 17-18 tahun di desa. Dalam lebih dari setengah bulan, Nir akan berusia 14 tahun. Menurut adat desa, Nir sudah bisa mulai mencari keluarga suaminya. Sangat berlebihan untuk mengatakan bahwa Nir saat ini bahkan lebih lambat dari mereka yang matang dalam pikiran, dan wanita berusia 30-an dan 40-an dewasa. Apa yang dia pikirkan dan pikirkan dalam hatinya jauh lebih daripada gadis-gadis konyol dan manis itu, yang lebih dalam. Terinspirasi oleh Zhu Heng Yu, Nir melihat dunia baru, dunia baru. Baru saja, dalam percakapan dengan Zhu Heng Yu, Nir tiba-tiba menyadari bahwa nasibnya tidak hancur begitu dia dilahirkan, seperti yang dikatakan penduduk desa. Nasibnya bisa diubah. Selama dia berpikir, selama dia membuat pilihan, nasibnya akan berubah. Dan untuk memiliki takdir yang lebih baik, ia harus memiliki lebih banyak pilihan dan lebih baik. Untuk memiliki pilihan yang lebih banyak dan lebih baik, ia harus melek huruf, ia harus belajar, ia harus. Itu benar, dia harus tetap dekat dengan akar Zhu Heng Yu. Apalagi Nir sudah tidak kecil lagi. Mimpi dan mimpi yang terlalu ambisius tidak bisa dipikirkan Nir. Namun, baru-baru ini, dia dapat memikirkan mimpi yang paling realistis. Zhu Heng Yu dan Zhang Chun Hua, serta Nir tidak dekat satu sama lain. Mengapa orang begitu lama membantu mereka? Bahkan jika mereka bersedia menjadi budak, yang lain belum tentu langkah. Meskipun Nir belum pernah melihat pasar, dia juga tahu bahwa Tuan Tanah Tua di desa biasanya ingin membawa seorang gadis dengan selimut hangat. Tuan Tanah Tua itu begitu tua sehingga mereka kehilangan kemampuan manusiawi mereka. Selimut hangat yang disebut adalah selimut hangat dalam arti sebenarnya. Bahkan jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka masih dikuasai. Sebagai seorang gadis dengan selimut hangat, tidak ada yang hilang. Menikahi anak di masa depan tidak akan ditunda sama sekali. Awalnya, tiga Tuan Tanah Tua di desa semua pulang nanti, berharap untuk mengambil Nir dan menjadi gadis dari selimut hangat. Dan, untuk menunjukkan ketulusan mereka, mereka semua menawarkan harga tinggi. Begitu Zhang Chun Hua mengangguk, Nir sendiri tidak keberatan. Dengan uang ini, mereka berdua tidak perlu lagi makan bekatul faring, dan mereka dapat hidup sejahtera segera. Namun, jelas bahwa meskipun Zhang Chun Hua putus asa, dia masih sangat ambisius dan sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras atau lelah Anda, Anda tidak akan pernah membiarkan bayi perempuan Anda menjadi gadis yang hangat untuk orang lain. Pada saat ini, hati Nir sebenarnya banyak berpikir. Dia tidak ingin menjadi wanita petani, dia tidak ingin tinggal di desa pegunungan yang miskin ini sepanjang hidupnya. Dia akan melihat dunia luar. Dia ingin memiliki kehidupan yang lebih cemerlang dan lebih baik. Dan untuk mendapatkan semua ini, dia harus tetap bersama Zhu Heng Yu. Tapi, kalimat itu, mengapa? Setiap orang tidak berhubungan, mengapa saya harus membantu Anda sepanjang waktu? Memikirkannya, Nir menemukan. Keduanya benar-benar bukan apa-apa. Berbicara tentang uang, ibu mertua mereka putus asa dan melarat. Aku bahkan sudah mempertimbangkan apakah akan membiarkan putriku memberikan selimut hangat kepada pemilik rumah tua itu. Sekarang satu-satunya yang mereka miliki adalah mereka berdua. Zhang Chun Hua tidak bisa berkata apa-apa. Kulit gelap ditutupi keriput dan ditutupi oleh jejak angin dan es. Untuk orang seperti Zhu Heng Yu, bahkan jika dia seorang gadis, dia jijik. Selain Zhang Chun Hua, hanya Nir yang tersisa. Meskipun Nir masih muda, dia tahu bahwa dia sangat cantik dan sangat cantik. Kalau tidak, bagaimana mungkin tiga tuan tanah tua pelit membayar harga tinggi untuk menerimanya sebagai gadis selimut hangat. Saat berjalan di sekitar desa, ketika anak-anak itu memandangnya, mata mereka lurus. Bahkan air liur keluar dari sudut mulut tanpa menyadarinya. Dalam kata-kata anak laki-laki di desa, gadis kecil yang lincah dan cantik, tak ada laki-laki yang tidak menyukainya. Berpikir untuk pergi. Dalam keadaan tidak dekat satu sama lain, Zhu Heng Yu ingin membantu mereka berdua untuk waktu yang lama tanpa meminta imbalan apapun. Bantu mereka mengubah nasib mereka, wujudkan impian mereka dan raih impian mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka berikan adalah Nir. Dan, katakan 10 ribu langkah mundur, bahkan jika itu bukan apa-apa. Hanya berdasarkan penampilan tampan Zhu Heng Yu, temperamen yang elegan, dan persona Feng Shen Junlang. Nir bersedia memberinya selimut hangat, bersedia memberinya segalanya. Bahkan, Nir bersedia memberinya bayi, banyak lagi. Sangat disayangkan bahwa Nir sendiri tahu bahwa dia tidak layak untuk Zhu Heng Yu, yang bisa menjadikannya selimut hangat, dia sudah membakar wewangian yang tinggi. Mungkin, dalam malam-malam tertentu yang sepi, Zhu Heng Yu tidak akan mampu menekan kekacauan batin dan merusaknya. Tapi Nir tahu betul bahwa dia tidak bisa menjadi istrinya, tidak pernah bisa. Belum lagi, bagaimana menurut Nir? Di sisi ini, meskipun Zhu Heng Yu sangat mengasihani ibu dan anak perempuannya, tetapi dia benar-benar tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu. Dia harus mengetahui segala sesuatu di zona persiapan sesegera mungkin, dan memahami situasi spesifik di 365 medan perang yang runtuh. Kemudian, dalam waktu sesingkat mungkin, pilih medan perang yang runtuh yang paling cocok untuk Anda. Setelah menolak Zhang Chun Hua dan Nir, Zhu Heng Yu juga malu. Dalam perasaan Zhu Heng Yu, udara di sekitarnya tampak mandek, memberinya perasaan mati lemas. Aku keluar untuk bernafas. Setelah berbicara, Zhu Heng Yu berdiri dan berjalan keluar dari pintu. Zhang Chun Hua dan Nir tidak bisa membantu tetapi saling melirik. Dengan tenang berjalan di luar pintu, Nir memperhatikan sosok Zhu Heng Yu perlahan-lahan pergi. Pada saat berikutnya, Nir kembali ke meja makan, bersandar ke telinga ibunya, dan berbisik. Apa, mendengar apa yang dikatakan Nir, Zhang Chun Hua tiba-tiba berseru, dan dia tidak bisa mempercayainya. Melihat putrinya tercengang, Zhang Chun Hua tidak percaya, Nir baru saja mengatakan bahwa ini. Apakah ini benar-benar putrinya yang tidak bersalah, baik dan baik hati. Nir mengerutkan bibir merah cerahnya dan berkata dengan tegas, Ibu, jangan kaget, aku akan bertanya padamu. Jika Anda punya pilihan, apakah Anda bersedia menikahi saudara laki-laki Heng Yu dan menjadi istri ke-101, atau apakah Anda bersedia menikahi orang-orang muda yang malas dan malas di desa, dan akhirnya jatuh ke dalam kemiskinan dan mati dalam kesengsaraan. Zhang Chun Hua hanya merasakan otaknya berantakan. Meskipun, dia ingin menyangkal. Namun, bahkan jika dia bisa menipu putrinya, dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Untuk menikahi seorang anak, bagi Zhang Chun Hua, itu tidak lain adalah takdir. Jika Anda bisa memilih sendiri, siapa yang mau menikah dengan mereka yang malas dan malas. Tidak hanya melayani mereka dengan makanan dan pakaian, tetapi juga merawat makanan, pakaian, perumahan dan transportasi mereka, dan memberi mereka anak-anak. Ketika pertanian sibuk, ia harus pergi ke tanah untuk melakukan pekerjaan pertanian. Setelah seharian bekerja di pertanian, saya kembali ke rumah, lelah, tetapi masih memiliki api untuk memasak, dan itu juga seorang pria, tetapi seorang wanita benar-benar terlalu sulit. Apa yang dilakukan pria, wanita juga melakukan hal yang sama. Pria tidak perlu melakukannya, wanita juga. Bahkan hal itu benar, rasa sakit pria itu hampir berakhir, itu keren. Tetapi wanita itu harus hamil pada bulan Oktober dan kemudian melahirkan mereka di bawah rasa sakit yang hebat. Mengapa mereka begitu menderita? Mereka tidak serakah dengan uang Zhu Heng Yu? Zhu Heng Yu tidak punya uang di mata mereka. Jika bukan karena mereka berdua, dia mungkin akan mati kelaparan. Meski begitu, mereka masih ingin kembali ke maknanya, mengikutinya tanpa keluhan, dan memberinya segalanya. Bahkan jika dia adalah istri ke-101, dia bersedia melakukannya. Apa yang dikatakan Nir di telinganya sekarang sangat menakjubkan dan sangat berani. Jika Zhu Heng Yu mau, Nir ingin menjadi gadis tempat tidurnya yang panas. Jika Zhu Heng Yu tidak membenci Nir, dia bahkan bersedia menjadi gadis umum Zhu Heng Yu. Zona persiapan perang Gunung Wuxing. Status pria dan wanita tidak merata. Pria biasanya mendominasi masyarakat dan keluarga, sementara wanita hanya aksesori untuk pria. Dalam keluarga yang kuat, orang dengan status tertinggi haruslah tuan laki-laki. Yang kedua adalah istri dari nyonya rumah, yaitu, nyonya rumah, tentu saja, perintah nyonya rumah kepada nyonya rumah harus benar-benar dipatuhi. Selir lebih rendah dari istri, walaupun istri dan selir adalah pasangan tuan laki-laki, statusnya berbeda. Istri dapat memerintahkan selir untuk melakukan apa saja, dan selir harus mematuhi pengaturan istri dalam semua aspek. Kecuali tuan rumah laki-laki sangat bangga pada dirinya sendiri, jika tidak, selir tidak akan memiliki status promosi dalam hidupnya, hanya selir. Anak laki-laki seorang selir disebut anak laki-laki, dan istri dilahirkan dari saudara ipar perempuan, menantu perempuan berbeda, posisi menantu perempuan tidak setinggi posisi menantu perempuan. Namun, selir bukanlah yang terendah, dan wanita yang lebih rendah dari selir adalah pelayan. Pembantu mengurus kehidupan sehari-hari tuan rumah dan melakukan beberapa tugas. Jika para tamu datang, mereka juga akan melayani para tamu dengan teh dan air. Tentu saja, jika Anda cukup beruntung untuk bertemu tuan rumah yang baik, Anda mungkin menemukan gadis yang baik untuk menikah, ini adalah rumah terbaik untuk gadis itu. Ada juga keberadaan khusus antara pelayan dan selir. Status mereka lebih tinggi dari pelayan biasa, tetapi lebih rendah dari selir, yang disebut gadis tongfang. Perbedaan antara gadis tongfang dan pelayan biasa adalah kata tongfang. Yang disebut tongfang berarti kamar tidur gadis tongfang, yang terhubung dengan kamar tidur pemilik, yang nyaman untuk melayani pemilik di malam hari. Selain melayani tuannya seperti pelayan biasa, gadis di tongfang juga harus melakukan hal memerah di malam hari. Itu untuk menonton kamar master dan menyeka keringatnya. Jika diminta oleh pemilik laki-laki, gadis di rumah juga harus berhubungan seks dengan pemilik laki-laki. Di masa damai, jika nyonya rumah tidak nyaman, gadis di rumah juga harus berhubungan seks dengan tuan rumah seperti yang diperlukan. Dibandingkan dengan istri dan selir, nasib gadis tongfang biasanya sangat tidak adil. Pertama-tama, gadis yang melewati rumah tidak memiliki status apapun, tetapi hanya berbagi rumahnya atas permintaan pemilik, dan tidak akan ada perubahan status. Dan di bawah gagasan feodal kuno, sulit bagi gadis tongfang untuk dipromosikan menjadi selir, terutama karena prasangka terhadap kelahirannya, dan tuan laki-laki biasanya tidak menaruh emosi padanya. Akhir dari gadis di tongfang biasanya sangat tragis. Setelah sedikit lebih tua, tanpa pesona dan pesona masa mudanya, pemiliknya tidak lagi memanjakannya. Dalam sebagian besar kasus, gadis rumah hanya bisa hidup sendiri. Baru saja, Nir berkata di telinga Zhang Chunhua bahwa dia ingin menjadi gadis Zhu Heng Yu dan mencoba menjadi gadis umum Zhu Heng Yu. Bahkan jika Anda menjadi tua di masa depan, Anda ditakdirkan untuk hidup sendiri, dan Nir tidak menyesal. Tidak seberapa hebat dan tanpa pamrih Nil. Begitu pula kesombongan dan keegoisan Nir. Setelah melihat Zhu Heng Yu, biarkan Nir menikahi pria-pria bodoh di desa dan menjalani kehidupan yang pernah dijalani ibunya. Nir lebih baik mati segera. Hidup dan takdirnya seharusnya tidak seperti ini. Dia harus bekerja keras untuk mengubah nasib dirinya dan ibunya. Menonton Zhang Chunhua tertegun, Nir tersenyum manis dan berkata dengan lemah, jika kamu tidak bisa menjalani kehidupan yang indah, jika kamu hanya bisa hidup seperti ibumu, apa arti hidup ini? Dengar kata-kata Nir. Zhang Chunhua hanya merasakan raungan di otaknya. Jika bukan karena Nir, dia masih muda. Jika bukan Nir, Anda masih membutuhkan seseorang untuk dijaga. Dia mungkin telah membebaskan dirinya sejak lama. Dalam kehidupan ini, tidak ada tempat untuk bernostalgia. Dia telah menderita sepanjang hidupnya. Apakah dia akan membiarkan putrinya, seperti dia, juga menderita seperti ini seumur hidup? Perlahan menutup matanya, Zhang Chunhua banyak berpikir. Jika Nir tetap pada kata-kata Sue Chun, maka, dalam beberapa dekade berikutnya, nasib Nir dapat sepenuhnya dihitung. Butuh beberapa tahun, Nir akan menjadi seperti dia. Kulit yang semula halus dan menetes akan berangsur-angsur ditutupi dengan kerutan selokan di bawah serangan angin dan salju. Awalnya tergelincir tanpa jari, aroma dan wajah yang menyenangkan juga akan seperti perubahan bumi, dengan tanda belang-belang. Jika semuanya tidak berubah, jika mereka tidak dapat membuat pilihan, maka Nir besok adalah hari ini Zhang Chunhua. Sama sekali tidak akan ada kecelakaan. Penduduk desa di desa Ting Shui telah ada di sini selama ribuan tahun. Untuk mengubah semua ini, Anda harus berani membuat pilihan. Dan jika Anda ingin memiliki hak untuk memilih, Anda harus belajar, Anda harus belajar. Namun, Zhu Heng Yu dan mereka bukan saudara, dan tidak mungkin untuk mengajar mereka untuk waktu yang lama tanpa meminta imbalan. Inilah dunia. Apa yang ingin Anda dapatkan, Anda harus membayar terlebih dahulu. Tapi apa lagi yang bisa mereka berikan? Tiba-tiba membuka matanya, Zhang Chunhua menatap putrinya dengan ngeri. Berpikir tentang itu, Zhang Chunhua terkejut menemukan bahwa metode yang dikatakan putrinya adalah satu-satunya cara. Ibu dan anak itu tidak punya pilihan lain. Entah terus tinggal di desa gunung kecil ini. Menunggu tahun depan, pilih pria malas yang enak di desa untuk pria malas yang tidak menikah untuk menikah. Kemudian dia melahirkan seorang anak, melayani keluarganya, dan membuat ternak dan kuda untuk mereka. Melihat putri yang polos dan cantik. Dalam sekejap, mata Zhang Chunhua melebar ketakutan. Dalam benaknya, rasanya melihat Nir 10 tahun kemudian. Tidak, tidak, yang dia lihat bukan Nir. Wanita dalam benaknya sebenarnya adalah dirinya sendiri. Wanita yang dilihatnya dicermin setiap hari. Tidak, itu tidak. Meskipun belum, Nir, 10 tahun kemudian, tidak akan berbeda dengan Zhang Chunhua hari ini. Jika Anda memilih untuk membayar, pergi dengan Zhu Heng Yu. Jadi, bahkan jika waktu telah berlalu 10, 20, 30 tahun. Nir masih menjadi Nir saat ini. Dia hanya akan menjadi lebih dan lebih cantik, lebih dan lebih berbakat, dan lebih banyak temperamen. Sekarang, Zhang Chunhua tua secara bertahap akan berkultivasi di lingkungan hidup yang sangat baik. mengembalikan masa kecil, kecantikan muda, penampilan menawan dan menawan. Jika dia menolak untuk membayar, Zhu Heng Yu ditakdirkan untuk tidak tinggal. Jadi 10 tahun kemudian, Zhang Chunhua masih Zhang Chunhua. Dan Nir, juga akan menjadi Zhang Chunhua kedua. Tidak ada pilihan. Ada dua jalan di depan kita. Seseorang luar biasa untuk hidup. Salah satunya adalah bahwa hidup lebih baik daripada mati. Berpikir, Zhang Chunhua tidak bisa menahan tawa. Dengan lembut menjangkau, Zhang Chunhua membelai rambut Nir dan berkata dengan sangat lembut, meskipun kamu hanya satu tahun lebih muda, kamu secara formal tumbuh. Namun, anak-anak dari keluarga miskin bertanggung jawab lebih awal, dan Anda jauh lebih dewasa daripada teman sebaya Anda. Mulai sekarang, Anda dapat memutuskan sendiri. Meskipun saya akan memberi Anda beberapa pendapat dan saran, saya tidak akan memaksa Anda. Oh, Nir berkata, jadi, apakah ibu saya punya pendapat dan saran untuk ide-ide saya? Ini, bahkan, karena dia mengatakan itu, itu setara dengan persetujuan. Jika tidak menyetujui, bagaimana mungkin bagi Nir untuk memutuskan sendiri? Namun, sejak putri itu bertanya, dia tidak baik untuk tidak menjawab. Melihat dalam pada Nir, Zhang Chunhua berkata, kamu tahu, aku tidak punya budaya, aku tidak tahu banyak tentang Dadao, tapi, mungkin, suatu hari, kamu dan aku akan menyesali pilihanmu hari ini. Tidak, bagaimanapun, bahkan jika dia dengan kacau meninggalkanku, aku akan, tidak menunggu Nir selesai berbicara. Zhang Chunhua mengangkat tangannya dan menyela Nir, dan berkata dengan datar, jangan menyela saya, biarkan saya mengatakannya dengan benar. Nir mengucapkan lidahnya diam-diam dan menunggu dengan cerdik. Zhang Chunhua tersenyum. Mungkin suatu hari, kita akan menyesal dan kesal dengan pilihan hari ini. Tetapi jika kita tidak melakukan ini, kita akan mulai menyesalinya sekarang. Harapan, dulu ada harapan bahwa mereka menyerah dan terus hidup di air. Tanyakan saja, bagaimana mungkin mereka tidak menyesalinya. Dengarkan ibuku. Mata Nir membelalak dan berkata, apa yang dikatakan sang ibu sangat teliti dan masuk akal. Tidak ada yang bisa tahu masa depan. Tetapi Nir tahu bahwa jika dia melepaskan kesempatan ini, maka tidak perlu untuk masa depan, dan sekarang dia mulai menyesalinya. Bahkan, tidak mungkin baginya untuk melewatkan kesempatan saat ini. Bahkan jika dia pembohong. Bahkan jika dia seraka untuk kecantikannya, dia bersedia untuk pergi bersamanya. Kali ini, hasil terburuk tidak lebih dari kematian. Tetapi jika Anda terus tinggal, apa yang menanti mereka adalah siksaan dan penderitaan hidup dan mati. Di desa pegunungan feodal yang tertutup, terbelakang ini, mereka tidak memiliki masa depan. Mereka harus mengikutinya, meninggalkan desa kecil ini, melihat dunia luar, dan mengejar impian mereka. Karena alasan ini, bahkan jika mereka membayar banyak, mereka akan bahagia. Karena keberadaan gunung lima elemen, zona persiapan juga dikenal sebagai batas lima elemen. Ini adalah area transit bagi semua kekuatan untuk masuk dan keluar dari bidang penaklukan utama. Dikatakan bahwa lima dunia unsur ini ada pada zaman kuno, dan dibuat oleh naga leluhur, leluhur Phoenix dan leluhur Kirin. Bahkan pertempuran pemusnahan hari itu tidak menyebabkan kerusakan pada lima elemen ini. Gunung lima elemen terbalik ini menyatukan kekuatan lima leluhur. Di antara mereka, Zhu Long membangun gunung suci Muxing. Zhu Feng membangun gunung api yang kudus. Heavenly Road membangun gunung suci perjalanan air. Zhu Kilin membangun gunung suci Cinsing. Ibu Pertiwi membangun gunung suci Tuxing. Kecuali kekuatan seseorang melebihi kekuatan kelima kekuatan ini untuk bersatu, melalui lima elemen, kekuatan akan meledak. Kalau tidak, dalam lima elemen ini, bahkan Zhu Long, Zhu Feng, Zhu Kilin, dan yang tersayang, akan langsung kehilangan semua EMP. Bagaimanapun, sudah sulit untuk melampaui salah satu dari mereka, dan hampir mustahil untuk melampaui lima orang untuk bergabung. Kelima orang ini bukan pasukan gabungan biasa. Butuh triliunan tahun untuk bertahan, dan kemudian bekerja bersama untuk memperbaiki lima elemen ini. Melalui pembentukan lima elemen, Anda dapat menggabungkan kekuatan dari lima leluhur naga, leluhur Phoenix, leluhur Kirin, Surga, dan Dewi Bumi menjadi satu. Kemudian, atas dasar kekuatan gabungan dari lima orang, kekuatan 640 juta triliun kali meletus. Katakan saja, dapat menerobos keberadaan arai besar ini. Selama bersin berlari keluar, seluruh dunia, seluruh alam semesta, dan bahkan sampah yang telah hancur ditinggalkan. Secara relatif, tidak perlu menembus kelima elemen ini. Dalam perang yang runtuh tahun itu, bahkan pukulan yang bahkan seluruh dunia sunyi hancur, gagal menyebabkan kerusakan sedikitpun pada dunia lima elemen terbalik ini. Beberapa orang bahkan menebak, Beberapa kekuatan besar dari famine Times cenderung bersembunyi di dunia lima elemen terbalik ini. Untungnya, mereka telah menghindari bencana tetapi tidak ada yang pernah berdiri untuk mengakuinya. Tebakan ini selalu tebakan dan tidak dapat dikonfirmasi. Bahkan jika seseorang benar-benar bersembunyi di dunia lima elemen terbalik ini dan lolos dari pemusnahan itu pasti bukan orang besar. Pria besar sebenarnya. Pada zaman kuno, 3 ribu teratas semuanya dalam perampokan, yang dapat dikatakan tidak terhindarkan. Orang-orang ini semua muncul di medan perang kehancuran, semua berpartisipasi dalam pertempuran kehancuran, dan mati di bawah hantaman dunia. Termasuk Zhu Feng, Zhu Long, Zhu Kilin, Heavenly Dao, Mother Art, dan Demon Zhu, Demon Zhu. Semua orang mati dalam bencana itu. Hanya tanda kehidupan mengembara dalam kekacauan. Setelah periode kehidupan yang mati, berturut-turut di era Taiko, satu demi satu. Bahkan jika seseorang bersembunyi di dunia lima elemen yang terbalik ini dan lolos dari Malapetaka itu tentu saja bukan yang paling kuat dari semua ras. Namun, meskipun mereka tidak benar-benar terkemuka pada hari itu, tetapi hari ini. Mengolah seluruh zaman kuno, dan mengolah seluruh zaman kuno. Mana yang diakumulasikan oleh mereka, bahkan Zhu Long, Zhu Feng, Zhu Kilin, tidak bisa dibandingkan. Lagipula, dalam pertempuran penghancuran, 3 ribu kekuatan teratas semuanya mati. Bahkan jika semua orang dibangkitkan di era Taiko, mereka harus mulai mengakumulasikan mana lagi. Semuanya dimulai dari awal. Jika seseorang benar-benar bersembunyi di dunia lima elemen yang terbalik ini, lolos dari Malapetaka. Yah, mana mereka terlalu menakutkan. Bahkan dibandingkan dengan Zhu Long, Zhu Feng, Zhu Kilin, dan Mo Zhu, itu berada di luar akumulasi dari seluruh era terpencil. Membalik lima elemen dunia adalah dunia yang lengkap. Kelima elemen energi, serta kekuatan hukum, terisolasi dengan sempurna. Tidak ada 4 musim dalam lima elemen. Tetapi menurut waktu, suhu berubah sangat banyak. Pada jam 12 siang, dapat dikatakan bahwa matahari seperti api, dan matahari yang panas sangat panas untuk memanggang tanah. Sekali tengah malam, ketika suhu rendah, sepanci air dituangkan ke tanah, dan segera lapisan es keras akan terbentuk. Zhu Heng Yu berjalan keluar hanya sebentar, dan angin dingin yang pahit membekukan tangan dan kakinya. Dengan hilangnya mana, Zhu Heng Yu dan orang biasa yang belum pernah berlatih hampir tidak ada perbedaan. Meskipun Zhu Heng Yu mempraktikan teknik tubuh vulgar, teknik tubuh vulgar juga membutuhkan energi. Memasukkan roh surga dan bumi ke dalam darah, dan mengoperasikan seluruh tubuh. Kekuatan spiritual akan membentuk kantong pelindung seperti gelembung untuk melindungi setiap darah dan setiap sel biarawan. Sebuah pukulan meninju. Semua kekuatan dilindungi oleh kantong pelindung, semakin kuat tubuh, semakin banyak energi dalam tubuhnya. Adapun, adakah teknik latihan fisik yang tidak mengandalkan energi apapun untuk melatih tubuh fisik sekeras baja? Jawabannya sederhana, tidak. Setiap zat memiliki kekuatan dan kekerasannya. Begitu kekuatan dan kekerasannya berubah, strukturnya pun berubah. Strukturnya telah berubah, tetapi bukan lagi sebuah substansi. Teknik pengurnian tubuh yang sesungguhnya harus dikombinasikan dengan eliksir dan rendaman obat untuk menambah energi sel dan membentuk lapisan pelindung. Ketika energi membanjiri tubuh, mengaktifkan teknik penyulingan tubuh akan membuat kulit ratusan juta kali lebih keras daripada baja atau bahkan berlian. Ini adalah teknik pembentukan tubuh yang paling cemerlang. Dalam dunia lima elemen terbalik ini, dengan tidak adanya mana, kekuatan maksimum individu dibatasi hingga 3 kg. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada kekuatan manusia yang pernah mencapai atau melampaui angka ini. Alasannya adalah bahwa itu terbatas pada 3 kg, tetapi itu tidak dirancang dengan sengaja, juga tidak ada orang yang ingin mengaturnya pada ketinggian ini. Tetapi karena ada 3.000 jalan, setiap saluran berhubungan dengan satu pon kekuatan. Padahal, belum lagi 3 kg, kekuatan yang bisa mencapainya sudah merupakan master yang tiada taranya. Semua seutuhnya. Di dunia lima elemen yang terbalik ini, Zhu Heng Yu sebenarnya adalah orang biasa, paling banyak, hanya karena latihan seni bela diri sepanjang tahun, sehingga tubuhnya lebih kuat daripada kebanyakan orang. Pada malam yang membeku di bumi ini, Zhu Heng Yu hanya berjalan keluar sebentar, dan merasakan angin dingin menggigit, tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Tanpa pilihan, meskipun Zhu Heng Yu sebenarnya tidak ingin kembali, tetapi menghadapi angin dingin yang pahit, satu-satunya pilihan yang bisa dia pilih adalah berbalik dan kembali. Kalau tidak, ia mungkin mati beku di angin dingin yang menggigit. Sekarang dia memutuskan untuk kembali, Zhu Heng Yu tidak lagi ragu-ragu. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah kayu, Zhu Heng Yu mendorong pintu. Begitu pintu terbuka, Zhu Heng Yu melihat Zhang Chun Hua dengan senyum hangat di wajahnya. Adapun Nir, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat malam itu, kali ini, dia seharusnya tertidur. Airnya telah direbus, apakah kamu ingin mencucinya? Zhang Chun Hua berkata dengan antusias di antara pikiran Zhu Heng Yu. Cucilah. Aku menatap Zhang Chun Hua dengan curiga. Di tengah medan perang yang runtuh, Zhu Heng Yu adalah kekuatan ekaristi cahaya putih. Dari awal badan pertempuran 80 segmen, tubuh pertempuran Zhu Heng Yu telah bersih dan bebas dari kotoran, dan tidak perlu membersihkannya. Sekalipun tubuh kotor, api penyucian langsung bersih. Tubuh tanpa tulang tidak cukup. Yang paling penting adalah bahwa sejak realem Raja Iblis, perisai energi alami akan terbentuk di sekitar tubuh. Semua debu dan kotoran di luar jangkauan. Zhu Heng Yu tidak lagi mengingat dirinya sendiri, sudah berapa lama dia tidak mandi. Tidak perlu untuk mencuci. Bahkan dapat dikatakan bahwa karena sumber air harus mengandung kotoran dan kotoran, Zhu Heng Yu akan menjadi kotor. Yang disebut, tubuh perikiran, tidak ada waktu dan tidak ada kotoran. Tapi sekarang berbeda dari masa lalu. Di dunia lima elemen yang terbalik ini, Zhu Heng Yu kehilangan semua MP. Untuk bertahan hidup, seseorang harus makan biji-bijian, dan karena orang makan biji-bijian, mereka mau tidak mau akan makan dan minum lasa. Debu dan kotoran pada tubuh tidak bisa dihindari. Melihat Zhu Heng Yu tertegun, Zhang Chun Hua tampak malu. Ada alasan mengapa Zhu Heng Yu harus didesak untuk mandi. Nir telah memutuskan untuk menjadi pembantunya. Meskipun Nir masih terlalu muda untuk menjadi seorang gadis di sebuah ruangan, tidak apa-apa untuk menjadi seorang gadis hotbed. Semua orang baik, nada ini. Di dunia ini, banyak hal tidak dapat diprediksi. Siapa tahu, dia tidak akan bisa menahan diri, meminta Nir. Karena itu, sangat mustahil untuk tidak mandi. Rumah gadis itu sangat berharga, kebersihan harus diperhatikan. Memerapi pinya, Zhang Chun Hua memegang handuk dengan hormat dan menunggu diam-diam. Untungnya, wajah Zhang Chun Hua kecoklatan, jadi dia tidak perlu khawatir dilihat oleh Zhu Heng Yu. Zhu Heng Yu dengan cepat pulih. Sekarang dia hanyalah dunia manusia, dan mandi setiap hari juga merupakan keharusan. Setelah menerima handuk yang diserahkan Zhang Chun Hua, Zhu Heng Yu berkata, terima kasih. Zhang Chun Hua berbalik dan mengambil Zhu Heng Yu dan berjalan menuju kamar mandi di sudut. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa standby di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.